Ada orang, di rumahnya, saking sayangnya Allah kepada orang ini, masjidnya dibangunkan di samping rumahnya. Ya, sis. Kemudian diberikan harta yang lain. Berikan sepeda, diberikan motor, diberikan oleh Allah. Masya Allah, mobilnya, mewahnya, garasinya luas, luar biasa. Belum mengkumpulsi juga. Karena tinggal berangkat. Yang tinggalnya hampir 10 kilo dari masjid bisa berjalan ke masjid dengan kakinya. Ini hamba Allah yang saking disayangkan oleh Allah. Kalau kamu capai, gunakan sepedanya. Kalau sulit, gunakan motor. Kalau hujan, malas pakai payung, gunakan mobilnya. Tidak, kau mesti juga. Anda bayarkan. Maka ketika koron diingatkan oleh Allah, Hei, kami tidak titipkan harta benda ini, cuma titipan. Kecuali kau gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Maka ketika bapak dititipkan, bawa ke rumah, cek. Apakah harga itu halal atau tidak berikan untuk perkembangan anak yang baik. Berikan untuk merawat rumah tangga yang baik. Selebihnya gunakan untuk akhirat anda. Sadaqah, infah, kebaikan yang lainnya, itu hakikat ini. Sadaqah, infah, kebaikan yang lainnya, itu hakikat ini. Terima kasih.